Intro Kembali mengudara di Land of Dawn Dan kali ini dengan perubahan rotasi ada Ians Apakah berimpak terhadap arah Kisena atau bahkan GeekVe malah lebih perkasa Yap, dan ini mereka udah siapin ya Ians diambil, salah Ians dimasukin ke latap untuk ngambil ke arah Fanny nya Karena dia tadi gak ada yang fokus band ke arah Fanny Dan nampaknya kali ini tidak ada agresivitas yang terjadi untuk X-Magic X-Vian Dan bahkan ternyata ini Ians yang justru bermain cukup galak Dia juga langsung masuk ke dalam satu teritori yang ada di dalam satu orange buff Jil kabel dimainkan, tapi tiga pemain dari anak Kisena berhasil untuk mencuri satu buah jungle disana Tapi itu gak ini sih, kalau menurut aku dengan gameplay dari Fanny Kita ngomongin standar ya, standar Fanny itu gak terlalu menguntungkan Tapi gak rugi juga, dan bahkan kalau misalnya GeekVe sadar Fanny nya udah gak punya retribution Harusnya dia yang diinvite balik sih, dan sekarang kita lihat di arah junglenya Fanny dari Ians, bener-bener diinvite balik, dibalaskan Dan Supercell fan dia tidak kenal takut memang ini permainan game plan Baxia Iya, rotasi early, main rusuh invasi, dan kali ini masih belum level 4 juga Walaupun kali ini Ians masih berusaha untuk bisa leveling up dengan begitu cepat Udah level 4, dan dia membutuhkan recall, tapi tidak apa Karena dia punya steel cable yang membuat dirinya akan bisa sampai ke tengah-tengah map dengan begitu cepat Dan bahkan udah kelihatan sekarang ke arah bottom lane gerak dari Ians Oke, arah bottom lane, tapi dia juga bentar lagi akan muncul lho, purple buff nya Dia harus coba siap untuk menukar belakang, dan bakal lihat pas banget datang kesana Purple nya abis, bayangin kalau ketabrak dan putus talinya Bener, dan karena ada Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G juga ya Yang membuat kali ini, Ian nya pun harus mengambil purple buff nya Dan bisa untuk mengontes, karena setup sudah dilakukan oleh Supercell fan duluan Oke, Don, ini adalah tugas Don, flicking for nothing Mencaput menangkap satu sosok, dan bakal di depan sana, Don Don save the day, berhasil mendapatkan Turtle dan juga first blood di tangan oleh para pasukan dari RRQ Sena Dibalikkan kembali para pasukan dari K-Farm, mereka malah yang harus mendapatkan kerugian banyak Ya, dan walaupun memang Don nya menukarkan nyawa dirinya ya Tapi setidaknya first blood nya di secure dulu sama RRQ Sena, plus dapat Turtle Sehingga kali ini, ya bisa di lead lah, gold nya memang masih tipis-tipis aja Tapi penting Tapi penting, ini menjadi modal awal lah ya, untuk Karan Q Sena bisa secure early nya Karena kita tahu kalau Fanny udah behind, udah kerusuh, udah fall off, itu bakal berat banget Dan kalau misalkan Fanny tanpa problem bakal jadi tetek-tetek biasa aja ya Oke, kita lihat Lafzada Tire Reds Tapi mundur ke arah belakang, mereka lebih memilih untuk mundur dari depan sana Flicker berhasil didapatkan untuk menghindari pergerakan dari Chow Yang mungkin akan melakukan dueltri yang terhadap serang gufra Hmm, dan nampaknya di arah bottom lane juga ini pressure besar ya, diberikan oleh Don nya Sehingga Soy Moriarty masih harus menjaga laning nya terlebih dahulu, tapi invasi terjadi Oh invasi terjadi, Lafzada Retribution dapat ke Super Sven Di depan sana, tidak ada yang berhasil didapatkan dengan Raging Saint Strong Dan bahkan para pasukan dari arah kesena pulang masih dengan selamat Walaupun tidak berhasil membawakan hadiah Ya, karena Iana juga tadi retri nya gak ready ya Itu sehingga men-trigger Super Sven untuk bisa mengeluarkan satu buah Retribution Dan itu akan menjadi informasi yang cukup mahal Walaupun kali ini di bottom lane masih menjadi Infinity War aja Dan di tengah Okta sudah secure ke arah Copy Road Manipulation Dia sudah siap untuk bisa membalaskan nantinya Atau membuka set up team fight di Turtle yang kedua Ini adalah waktunya untuk Soy Moriarty sih bersinar Karena dia sudah harus clear cepat, dia lepaskan wave nya Dia langsung menuju ke arah Turtle Karena Raging Saint Strong yang dia miliki itu dibutuhkan banget disini Ya Entah untuk Okta, entah untuk Fanny tiba-tiba dia kesabat kena golok Kita gak ada yang tahu Tapi yang pasti mereka tidak boleh team fight tanpa adanya Soy Moriarty Karena lihat mereka pede banget Mereka akan lihat langsung mendapatkan satu dengan nantinya Tire Red bakal di following out Retribution Didapatkan oleh Iyans disana Di tadi Turtle Game Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Udah didapatkan oleh Araki Sena Dan sekarang Soy Moriarty dengan DJ Khali down the floor Mencoba untuk melakukan sedikit defensif diri Donny disana bakal coba dicebut atau tidak Flicker bahkan tidak mau dikeluarkan Raging Saint Strong masih di decoy Masih coba untuk mendukar belakang Donny Tidak bisa dihabisi Dan masih selamat dalam kondisi yang sehat walafiat Ya dan bahkan di arah top lane nya juga taunya Udah coba untuk dapetin plating Tapi nampaknya Di arah bottom lane ada solo pick off yang terjadi Renesmee harus 1v1 Dan Ian Ini udah snowballing banget sih Ya snowballing banget Dan kita bakal melihat dimana Ian Sesaset belum 2 miliar Berhasil mendapatkan satu Renesmee Yang hitungannya harga paling mahal untuk saat ini Ya Dan ini perubahan yang impactful Tapi wave of dragon Oke one last hit Ternyata mau tidak maukan Nggak kegapai dengan shield nya Retribution Dan ini juga Ian nya juga tadi Nggak bisa kabur dengan steel cable nya ya Dia terkenal 1 wave of dragon Sehingga Akhirnya Ian berhasil dipunish Toy sudah sekir dengan blade of despair Berserta 1 outer turret Yang sudah berhasil dihancurkan Tapi untuk kali ini Penjagaan sudah mulai terjadi Dimana Don Ini bener-bener Mencari siapapun yang ada di rumputan Dia buka vision nya Dia cari informasi Walaupun di arah bottom lane Nampaknya Renesmee bakal coba untuk mirror 1 outer bottom turret nya Yang yes Nampaknya cukup berhasil Untuk kali ini Menjadi tabungan objektif Yang bisa diamankan oleh gig fan Oke tabungan oleh gig fan Bakal sedikit demi sedikit Mereka akan bisa Membalikan kembali keadaan Tapi let's go Lihat kali ini Jauh banget Tapi nampaknya tidak ada following up Dan bahkan harus dimakan Dengan saya rage Jauh dari Vian itu Bagus banget Karena itu jauh banget Dia hampin nyebrang sungai Tapi minusnya adalah Tidak ada following up Dan ketika Tartle mau muncul Dan Tartle game Presented by Samsung Galaxy S23 series 5G Ini harusnya bisa didapatkan oleh Para pasukan RRQ Karena banyak banget Sword Skill yang udah keluar tadi Ya Harusnya Sekarang gimana caranya Give up untuk bisa Meng-counter itu mau Ya dan kali ini juga Tartle nya bakal bisa Desecure sih harusnya Karena tadi Ian nya udah coba Untuk nabrak ke atas Tapi kali ini ada yang terjebak Oke terjebak Super fan Bakal coba dimakan Flaker ke belakang Ternyata Vian Tidak berhasil mendapatkan The way of dragon Toy Udah tidak ada Flaker Mencoba mengamankan diri mereka Dan mereka mencoba untuk mendapatkan Positioning dengan adanya Either Turet Outer Turet Yang bakal coba dimakan Reward Manipulation KW Yang bakal coba dibuka Tapi kali ini ada aslinya Last one and Rage Dibalikan kembalikan Iron Rage Double Stun Again and again Berhasil didapat oleh Matsurugi Permainan Double Stun Dengan Seorang Kufra Yang benar-benar Ciamik Membuat Pasukan Arkisena Tidak mengendorkan Permainan mereka di Hermit Lane Initiate Yang di counter Di counter balik akhirnya Dan iya di counter balik Balik-balikin banget Tapi nampaknya kembali Ada sebuah tabrakan Oke Flaker bersamaan Dengan Flaker yang diberikan Oleh seorang Renismi Kalau anfaat memory For clear minion saja Tapi dilihat dengan Anakin Strike Yang dikeluarkan oleh seorang Okta Dia mengandalkan Damage burst nya Tapi ternyata Renismi tahu Wah gua ketangkep Helang Akhirnya dia paksa Flaker Juga disana Yap dan ini Yannis juga bagus banget sih Gimana dia coba untuk Jalaninnya Tapi Wave Dragon Tunggu yang Dragon menuju keadaan Belum bisa membelah diri Langsung ditumbangkan Dengan instan Double Stun Coba terjadi Band of Rides Tidak ada Damage yang diberikan oleh Mari Ft Bahkan Kelly Spree didapatkan Para pasukan dari Arrow Q Senna Mereka meng-counter setup Seperti kata Aul Setup dan ter-counter Dan di-counter kembali Yap Satu sama Wave Dragon Yang ternyata dibalikin Keadaannya Dan ini Satu kehadiran dari Yannis Yang cepet banget Ngebuat Akhirnya setup yang dilakukan Oleh Geek Fam pun Ini cukup orang-orang anda Dan bagaimana Coba untuk Ngejalanin lane jauhnya Di arah atas Dan juga di bawah Tiga outer target Dari Geek Fam sekarang Sudah rontok seada-adanya Kita lihat juga disini Yannis itu Rotasi dan manfaatkan Efeksiensi Fanny nya Cukup fase ya Berarti Dia bukan Bukan pemain Fanny baru kok Menurut aku Kalau dari lihat gameplay ya Hatam ya Ya cukup hatam Karena dia tahu Dia gagal dapat objektif Dia tahu dia balik Dan bakal sudah Benetra kembali Sakit damage nya Terlalu diberikan langsung Dengan air cell pray down Dan maka peringatan dari Ini biru spatial Yang bahkan membuat Fian Harus tertunduk lemas Yap dan karena Lord Cam presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Sekarang sudah muncul Tanpa adanya Fian Sebagai sosok Inisiator Yang punya crowd control Ini membuat Harusnya dari RQ Senna Bisa secure ke arah Lord Tanpa adanya gangguan Yang cukup berarti Apalagi perbedaan atribut Juga udah mulai kerasa Menginjak ke 4000 perbedaannya Dan lihat Dari Spurs fan nya Ini udah mulai maju mundur Maju mundur aja Karena nampaknya Bisa dikontes juga Karena terlalu gambling Sehingga Lord Bisa di secure oleh Teman-teman RRQ Senna Oke lihat Dia udah parkir Fanny nya Dia nunggu sampai ada yang Bisa membuka jalan dia Dia menunggu ke arah belakang Benet race dan lihat Lancer cut road Berhasil mendapatkan satu Sosok baksa Yang udah terlalu tebal sekalipun Tapi kalau diganyang dengan 5 orang Dia tetap harus tertunduk dengan lututnya Yap dan Super Sven disini Dia bertugas untuk cari informasi ke depan soalnya Karena Fian ini tipikal yang agak sedikit berat untuk Ya tahan lama di depan gitu kan Dan akhirnya 5 kali Super Sven harus dihilangkan Ini ngebuat dirinya pun semakin tertinggal lagi Dari segi XP nya Karena gap nya sekarang udah 3 level Ini udah snowballing efek dari RQ Senna Udah terlalu besar juga Dan bahkan kali ini Bakal coba untuk dikontrol terlebih dahulu Untuk manajemen wave minion nya Dari bottom lane inner Taret udah mulai dirontokin Dan lihat bagaimana Dawn Ini ngasih zoning terus menerus untuk Geek Fam Wah Dawn sih bagus dan itemnya u Yap dari segi item station juga bisa kita lihat Bagaimana dari Oktah Dia fokus banget untuk bisa ngelakuin adanya Sedikit spamming-spamming Dengan ejente talisman yang sudah di secure Dan Ian pun disini punya damage yang besar Dengan sebuah Sea Halbert dan juga Malefic Roar Beserta ada dengan ada satu item penetration juga Di Heptasis yang sudah menjadi item pertamanya Dan Lord berjalan di RQ Plane Oke Walaupun Lord sudah diselesaikan dengan cepat Tapi mereka masih punya super minion harusnya Mereka masih punya super minion yang bergerak di 3 lane yang berbeda Meskipun begitu para pop-pop juga akan bisa didapatkan Dan oleh RRQ Sena Tinggal gimana caranya Geek Fam sekarang Dia harus siap Kalau Sven dimakan Following-nya tepat Oke Dan Ian pun sudah secure lagi dengan satu buah Purple buffnya Dia sudah siap siaga Dan bahkan invasi jungle Terus-terusan dilakukan Geek Fam semakin harus memutar kembali strategi Dan improvisasi Yang tadi dilakukan di game kedua Kali ini mulai terhambat Karena Bahkan mau buka vision pun ini agak berat ya Mau gak mau Viannya Ataupun dari Super Sven yang bakal ada di lini paling depan Betul bukan sembarang betul Yang mungkin harus diperhatikan adalah Mereka sadar Gue gak bisa maksa teamfight Di dalam kondisi Geek Fam di base-nya Dia bisa dimakan Funny gue gak bisa masuk Damage dari turret bisa nambahin damage dari para pasukan Geek Fam Jadi akhirnya mereka akan menunggu lot sekarang untuk nge-bet Geek Fam untuk keluar Kalau gue jadi Geek Fam Walaupun kita punya gold yang tidak terlalu Eh ini jauh banget sih goldnya 7.000 Iya goldnya 7.000 Ini kayaknya harusnya dilepasin sih Ya Kalau gue di Geek Fam kayaknya gue akan coba Shot call kalau ini harus dilepasin Karena kita punya high ground yang kuat kok Ya dan mungkin Geek Fam mereka udah mau coba untuk berani keluar ya Untuk bisa menutup satu buah split push Yang akan dilakukan oleh Ian Dengan adanya pemain yang berada di satu area yang sama Tiga player disana The Lord Camp Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Sekarang sudah muncul Magic Sentry dibuka Keberadaan dari Don ketahuan Magic Sentry dibuka Don Terlihat ini berarti tandanya para pasukan Arachisena Mereka berkumpul disana semua Nah sedangkan para pasukan dari Arachisena Mereka coba untuk melakukan poking terhadap Lord yang dimilikinya Ini kalau ke take over sekali lagi Seperti di game sebelumnya Ini cukup memberikan nafas yang segar loh Untuk para pasukan dari Geek Fam Apabila Matsurugi stand by on position Coba untuk menahan damage yang diberikan Bakal coba di take over begitu saja Matsurugi Dan bakal lihat Langsung berbeda Trash Langsung Lord yang didapatkan Dan bakal wealth dragon menunjukkan Rias Rias ditumbang Satu shuttle terjadi Menurut cara belakang Tapi nampaknya Berhasil menutup Brody Don Gak bang Don Benar-benar menutup Marsman yang milik dari Geek Fam Tapi dibalik itu semua Lagi-lagi seperti yang udah gua curiga Kalau mereka akan ter take over Lordnya Karena tadi hyannya juga dijauhin Dan kita bakal lihat ya di replay Presented by Samsung Galaxy Hyannya mau maju Dan dia kok gak salah tadi kena tendang juga sih Betul Karena The Way of Dragon dia Yap Dan akhirnya dia gak bisa mengeluarkan satu board retribution dengan tepat Dan akhirnya Lordnya bisa menjadi satu harapan lagi dari Geek Fam Untuk bisa mengembalikan keadaan Tapi Vian Wow Double kill tentunya Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Berhasil double kill tiba-tiba Wow Banyak banget counter initiate yang dilakukan oleh Matsurugi dengan tepat Sehingga power pick off yang dimiliki oleh Vian dengan single targetnya Ini harus dikalkulasikan lagi Harus di make sure Untuk bisa dapetin poin pick off dengan aman Dan juga dengan follow up yang cukup Karena kalau enggak Ini banyak banget potensi dari Anarchy Sena dengan perbedaan network yang sekarang terjadi Bisa di counter balik Orin Esping akhirnya udah punya win of nature Walaupun kalau di tangan dari Don itu agak cukup tidak berarti ya Karena kalau Don udah nunggangin Brody nya Damage-damage lainnya itu yang berbahaya Sekarang yang harus diperhatikan adalah gimana caranya Para pasukan Geek Fam bisa melakukan hal seperti tadi untuk kedua kalinya Ya improve ya Dan decision-decision yang akan nantinya menentukan juga Dan itu juga tadi udah kelihatan sih Mereka coba untuk paksa ke arah Lord nya Ayo paksa gue PD sama Retree Nanti Fanny nya gue pegangin Dan itu yang kejadian Akhirnya menjadi sebuah nafas panjang lagi untuk Geek Fam Setidaknya bisa memperpanjang dari game yang ketiga kali ini Dan sebenarnya kalau ngelihat dari segi item juga ini Toy nya udah tinggal satu item terakhir lagi ya Mau bikin ke arah mana lagi dia ini udah ada Hunter Strike juga Kalau mau bikin defense juga masih oke Kalau menurut aku mungkin ke arah Rose Gold ataupun Immortal Oke kalau misalnya sekarang adalah Vian ini boleh dia coba buka posisi Tapi dia gak boleh terlalu jauh Minimal kalau udah gak kelihatan apa-apa dimanapun Dia ada backup lah Backup untuk mundur X matching aja juga gak apa-apa Slow motion nya itu juga penting soalnya Slow motion nya The Lord Cam yang tidak akan slow motion presented by Samsung Galaxy S23 series 5G Di menit ke-16 sekarang sudah muncul Power Split Push yang dimiliki oleh Jans Ini udah mulai mau coba untuk ditanggulangi Dengan adanya permainan 3-2 yang dibawa oleh Geek Fam Wow ini Khalid nya udah level 13 Berarti tandanya Regency Strum nya dia akan lebih sakit Jangan lupa ini goloknya Khalid benar-benar berbahaya DJ Khalid on the floor akan kabar sinar Tapi kali ini para pasukan dari RRQ Sena yang terlebih dahulu untuk mencoba melakukan take over Lord Mencoba menahan Lord buying time seperti biasa Dan SuperSaven gak boleh masuk ke dalam satu bus yang sudah ada perangkapnya disana Terperangkap kah Jangan sampai dia terperangkap lihat burst Itu burst dari Valentina Dari Valentina Belom dari yang lain-lain Dan itu yang cukup berbahaya ya Karena mau gak mau ini SuperSaven yang harus buka vision nya Oh Flickr for nothing Informasi telah didapatkan Regency Strum mereka mundur ke arah belakang Ternyata ini ada nyala batting belakang Don bakal berubah menjadi Bullyer-Bullyer Udah masih bertahan Flickr ke arah belakang Langsung ada Soul of the wheel Tregernya sangat mahluk Spray down Spray down Rebeer Spacient Promptoy Memberikan 2 damage yang sangat besar Mundur ke arah belakang Jans masih memiliki retribution Kali ini para pasukan dari Geek Fam Mereka tidak memiliki retribution Kalau mereka gak paksa Lord Ini Mubazir sih Ini Mubazir sih Pegangin Lordnya Karena Dune masih ada Dune balik lagi Dan itu dia Fokus ke arah belakang Jans Dan Lordnya dikit Kalau 25 detik mereka gak bisa manfaatin waktu ini Mereka akan terbuang Kesempatan mereka untuk mendapatkan Lord Dan kalau sekarang dipaksa sama Magic Ataupun oleh Soy Moriarty Mereka bisa lebih untung loh Dapetin point kill lebih Ya Dan akhirnya ini udah di all in juga ya Terhadap Lordnya Tanpa adanya kontes yang memang bisa dilakukan oleh Geek Fam Saya mengingat mereka tidak memiliki sang power of retribution Dari mana Super Sven Tadi udah keculik untuk pertama kalinya juga Di dalam satu buah teamfight tersebut Dan ini arah khususnya mereka harus manage dulu nih Wave nya udah mulai ngedorong Atas gak didorong ya? Atas bawah atau mau nunggu freeze dulu miniannya? Enggak sih aku dua kali ngeliat Jans itu dia selalu nahan dulu sih Enggak tau emang sengaja dikasih ke temennya atau enggak Yang sebelum ini dia kasih Don sama Okta Sekarang dia lepasin juga lagi Oh biar ketahan kan Lordnya Iya dia mau coba untuk freeze dulu Karena mau manage wave yang ada di tengah dan juga bawahnya Yang sekarang sudah mulai dipegang oleh Don Sedangkan di arah middle Udah mulai regroup lagi pemain dari Arak Yusena Empat pemain bakal coba untuk memaksa dan mengawal Lordnya Yang sedang dibiarkan saja di arah top lane dan Geek Fam Walaupun sebenarnya mereka juga punya power high ground defensive yang cukup besar ya Ada X-Magic bahkan disitu pun Soley Moriarty bisa banget nih Harapan yang bisa melakukan adanya Counter Initiate Oke The Way of Dragon ternyata di cancel informasi udah tidak ada The Way of Dragon Owl Tidak ada lagi Initiate Sekarang belakang bahkan flickernya itu akan untuk defensive saja Dan bahkan ini berbanding terbanding dengan Matsuruki Yang standby dengan flickernya tapi Salah pick up Terjadi Katsuru yang sangat instan pick up Di sisi belakang sana dua hilang Pada masukan Arak Yusena mereka mendapatkan free hit Dan bakal bisa tepungan yang sangat besar Tyrone Rage with flicker Membuat masukan diva pada Moranda Arak Yusena What a team fight wallah yang mereka miliki Dan target dari Ian yang langsung nabrak ke X-Magic Satu buat Tyrone Rage dan flicker Mengakhiri harapan dari Geek Fam Untuk bisa melaju lebih jauh lagi Di Close Qualifier Piala Presiden Esports 2023 Dan congratulations Arar Yusena Yang masih bisa beranjak ke babak selanjutnya Iestep